Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Air ini lebih mulia dibanding zam-zam. Secara umum, air merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi makhluk lainnya. Allah jadikan air sebagai sebab kehidupan segala makhluk. Allah SWT berfirman yang artinya, Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 Ibn Kathir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, Maksudnya, asal segala yang hidup itu dari air. Tafsir Ibn Kathir Karena nilai manfaat dan asalnya berbeda-beda, maka nilai keutamaan air juga berbeda-beda. Zam-zam memiliki nilai keutamaan yang besar. Hanya saja, sebagian ulama menyebutkan bahwa air itu keutamaannya bertingkat. Banyak ulama Hanafiah dan Syafi'iyah yang membuat urutan tingkat keutamaan beberapa jenis air. Mereka mengatakan, air yang paling afdol adalah air yang pernah keluar dari jari-jari Nabi SAW. Kemudian air zam-zam, lalu air telaga kawthar, lalu air sungai Nil, kemudian air dari sungai lainnya. Astu Beghi, salah seorang ulama Syafi'iyah, membuat syair yang menyimpulkan mengenai urutan nilai kemuliaan air. Air yang paling afdol adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi SAW, kemudian air zam-zam, lalu air kawthar, lalu air sungai Nil, kemudian air sungai lainnya. Menurut Al-Bulkini, Al-Haytami, dan para ulama Syafi'iyah lainnya, air zam-zam lebih afdol dari air telaga al-kawthar. Lantaran air itulah yang dipilih oleh Malaikat Jibril untuk menyucikan hati Nabi SAW di malam Isra' dan Mi'raj. Mengenai mu'jizat Nabi SAW yang bisa mengeluarkan air dari tangan beliau disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah RA. Beliau menceritakan, Para sahabat pada peristiwa Perang Hudaibiyah mengalami kehausan. Ketika itu dihadapan Nabi SAW ada wadah berisi air. Beliau pun berwudu. Para sahabat menghampiri Rasulullah SAW dengan wajah-wajah yang tampak kesusahan dan kesedihan. Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengan kalian? Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki air untuk berwudu. Tidak pula untuk minum selain air yang ada di hadapanmu. Jawab kami. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau ke dalam bejana. Seketika itu air memancar deras dari sela-sela jari jemari beliau seperti mata air. Kami segera minum dan berwudu dengan air itu. Jabir ditanya, berapa jumlah sahabat ketika itu? Jabir menjawab, seandainya jumlah kami seratus ribu, niscaya air itu mencukupi kami. Ketika itu jumlah kami seribu lima ratus orang. Hadis Riwet Bukhari Kesimpulan yang ingin kami sampaikan, bahwa ada air yang lebih mulia dibandingkan zam-zam, yaitu air yang keluar dari jemari Nabi SAW. Demikian, Allahuakbar.